Intro Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Melly, biasa dipanggil Vanya dari kelas 8B Saya sudah mulai bernyanyi dari umur 2 tahun dan sampai sekarang Dari dulu saya sering mengalaput beberapa video bernyanyi seperti cover lagu di Youtube Sejak itu subscriber saya itu mulai bertambah dan saya mulai lebih tertarik untuk masuk ke dalam dunia Youtube dan juga di dunia bernyanyi Sekarang saya tidak hanya meng-cover lagu orang, namun saya juga menciptakan lagu saya sendiri Saya sudah merilis 2 lagu yang berbahasa Inggris dan keduanya sudah bisa didengarkan di digital platform Dan sekarang saya sudah memproses lagu ketiga, tungguin ya Nah mungkin banyak dari kalian yang penasaran nih bagaimana sih caranya membuat lagu? Kalau dari saya, yang penting itu mencari referensi lagu Bisa dari Youtube, bisa dari lagu orang lain, atau dari manapun Menurutku, kalau kita sudah mencari referensi lagu, kita tuh sudah punya suatu gambaran tentang bagaimana nantinya lagu itu akan menjadi Dan hal ini juga bisa membantu kita supaya kita itu tidak lari kemana-mana Dan pastinya nanti lagunya bakalan sesuai dengan ekspektasi kita sendiri Yang kedua, kita harus berani untuk mengeluarkan semua ide lagu yang ada di kepala kita Mulai dari liriknya, nadanya, file pelagunya, aransemennya, pokoknya semua itu kita harus keluarkan Dan yang ketiga, kalau misalkan lagunya sudah jadi dan belum cukup enak untuk didengar Saranku, kalian harus buat terus sampai enak didengar Fun fact, untuk membuat laguku yang ketiga ini Aku sudah menulis sekitar 5 atau 6 lagu lebih Hanya untuk mengisilkan suatu lagu yang akhirnya enak didengar Kalah makan? Nah, menurut pengalaman saya Kalau kalian sudah melakukan semua dari 3 hal itu Pasti lagunya bakalan jadi deh Oh iya, aku mau kasih tips buat kalian yang lagi mau bikin lagu Biar liriknya itu semakin ngenar Salah satunya, yaitu buatlah lagu yang relate dengan diri kalian sendiri Contohnya, ketika kalian sudah mengalami suatu masalah Daripada dibedam sendiri, mending ditulis di lagu Terus kalau misalnya kalian sedang jatuh cinta Bisa juga tuh ditulis di lagu Seru kan? Menurut saya, kalau kita menulis lagu sesuai dengan diri kita sendiri Pasti hasilnya akan lebih baik Bagus, maksimal Dan pastinya yang merasakan hal itu bukan cuma diri kita sendiri Pasti ada orang lain yang merasakan hal yang sama Nah, pas banget dong Mereka juga bisa ikutan relate sama lagu kita Keren banget kan? Nah, jadi itulah mengapa saya suka membuat lagu Selain karena saya suka bernyanyi Saya membuat lagu juga karena saya suka menciptakan hal-hal Yang saya rasakan di dalam lagu tersebut Semoga video motivasi kali ini Bisa memotivasi kalian semua yang lagi kepengen buat membuat lagu Tetap semangat Dan see you di video motivasi selanjutnya Dadah!